Bupatilu Utara Indaputri Indrihani meresmikan gardu induk atau GI Masamba yang dirangkaikan dengan lomba masak menggunakan kompor induksi. Tema kegiatan itu merdeka dari stunting dengan makanan bergisi. Gardu induk ini terletak di Porodoa, Kecamatan Mapideceng, Lu Utara. Berdasarkan laporan dari manajer UP3 Palopo, Alimudin, gardu induk ini melayani kebutuhan kelistrikan Lu Utara, termasuk Seko yang sementara direncanakan. Dengan adanya gardu induk ini, kata Indah, masyarakat dan pemerintah Lu Utara harus bersyukur dan menyambut baik hadirnya gardu induk ini. Karena berbicara kelistrikan, era sekarang ini sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Salah satu infrastruktur yang menjadi kebutuhan dan harus dipenuhi adalah listrik. Apalagi Presiden RI Joko Widodo punya program Indonesia Connective atau tidak ada satupun wilayah di Indonesia yang masuk dalam wilayah black spot. Untuk menuju itu, Indonesia harus terang terlebih dahulu semua wilayah harus terkeliri listrik. Indah mengucapkan terima kasih kepada PT PLN UP3 Palopo yang sudah bergerak cepat untuk merespon pembangunan gardu induk ini. Indah mengatakan, Pemdalu Utara sangat mengapresiasi kerjasama manis yang berubah manis juga. Dia berharap dengan gardu induk ini, kualitas kelistrikan di Lu Utara dapat semakin baik. Dari Kabupaten Lu Utara, Anggi Ayu Lestari melaporkan.